Hai, kali ini aku bakalan sharing soal apa sih yang harus kita lakukan kalau misal mengalami writer's block Wajar banget sih kalau kita kerap dihadang kebuntuan atau mengalami kebingungan saat ingin menulis Bahkan sampai menyebabkan kita tidak melanjutkan sesi penulisan tersebut Nah, kali ini aku mau berbagi berdasar pengalamanku dan kalian juga bisa mempraktikan ini Harapannya kalian bisa mulai kembali melanjutkan sesi kepenulisan kalian Memang rasanya menyebalkan ketika kita ingin menulis kita tiba-tiba disergap kebuntuan Umumnya kebuntuan ini terjadi karena mungkin kita sudah lama tidak menulis Jadi tidak mendapatkan inspirasi atau apapun Atau kita disergap kebuntuan justru gara-gara kita terlalu sering dan terlalu rutin menulis Contoh kasusnya seperti ini Bagi beberapa orang yang memang berkecimpung di dunia kepenulisan Misalnya konten writer, wartawan, ataupun penulis buku sendiri Itu kan aktivitas seriannya pasti melibatkan sesi kepenulisan bagi dirinya pribadi Nah, karena terlalu sering menulis, seringkali kita dihadapkan pada kebuntuan Kita bingung harus memakai diksi apa lagi Kita bingung harus merangkai kata apa lagi Kita bingung harus menyusun skenario atau alur yang seperti apa Lantas, apa yang sebenarnya kita bisa lakukan supaya memecah kebuntuan itu sendiri Dan sesi kepenulisan yang kita lakukan tidak berhenti begitu saja Biasanya kalau aku, aku memang tidak mengelak adanya writer's block itu Aku tidak melakukan semacam penyangkalan kepada diriku bahwa itu wajar kok sebenarnya menurutku Karena kan namanya manusia pasti ada fase bosen, ada fase jenuh, ada fase kita dihadapkan Benar nggak sih sebenarnya apa yang kita tulis semacam itu Nah, awalnya aku melakukan penerimaan terhadap momen-momen writer's block Cuman, supaya momen itu tidak berlarut-larut Aku akan melakukan beberapa hal seperti ini Misalnya, aku akan memilih untuk menonton film Kenapa? Karena dengan menonton film kita akan mendapatkan semacam penyegaran Dan kita akan seperti dibukakan kembali untuk menyerap ide-ide baru Karena di dalam film itu kan ada dialog, ada percakapan antara tokoh Ataupun antara tokoh dan dirinya sendiri Kita juga belajar mengobservasi dari setiap adegan-adegan yang ditampilkan dalam film tersebut Nah, dari situ aku memetik semacam ide Dan aku juga akan mencatat kata-kata yang sekiranya bisa aku masukkan ke dalam tulisanku Dalam film juga aku semacam diberikan suasana baru dan inspirasi baru Lewat pandangan-pandangan dari tokoh tersebut Nah, saranku ketika kalian melakukan writer's block Cobalah untuk berhenti sejenak dan mengalihkan fokus atau perhatian kalian dengan menonton film Kemudian, selanjutnya aku akan memilih untuk mengobrol ataupun berdiskusi dengan orang lain Bisa dengan orang tuaku atau mamaku Karena emang beliau termasuk orang yang suka dengan karya sastra ataupun dunia literasi Dan beliau juga suka mengamati hal-hal yang sedang tren Jadi aku sering mendapatkan ide-ide ataupun mendapatkan gagasan-gagasan baru dari beliau Nah, aku juga sering minta saran ke orang-orang sekitar Ke temanku, ke sahabatku, ataupun ke orang-orang terdekatku Apa sih gunanya? Dari interaksi-interaksi tersebut kita akhirnya terasah untuk lebih peka Untuk lebih bisa membaca suasana dan mengobservasi keadaan sekitar Karena dari situ biasanya akan tumbuh ide ataupun gagasan baru yang menyegarkan Yang akan memberikan roh atau nyawa baru dalam tulisan kita Kita akuin aja, kita jujur ngomong ke teman kita atau ke orang-orang dekat kita Kalau kita emang lagi mengalami writer's block Ada gak sih saran buat kita supaya tidak berlarut-larut dalam suasana writer's block itu sendiri Nah, selanjutnya biasanya kalau aku mengalami writer's block Aku akan membaca buku ataupun membaca apapun Kalian boleh membaca berita dari sumber-sumber yang valid Membaca novel, membaca buku puisi, ataupun membaca timeline Karena terkadang dari interaksi-interaksi yang terjalin di sosial media Yang kita jumpai itu Kita akan memperoleh pandangan baru Dan kita akan mendapatkan fenomena-fenomena terbaru Yang mungkin bisa kita selipkan dalam bahan tulisan kita Seperti itu Nah, menurutku sebelum kita menulis Sebaiknya juga kita harus menyusun kerangka tulisan Boleh secara bayangan Ataupun kalian tuliskan dalam buku tulis atau catatan digital kalian Kenapa? Kerangka tulisan itu termasuk salah satu cara mengantisipasi munculnya writer's block Karena ketika kita sudah mulai hilang arah Atau tidak tahu harus melanjutkan kemana tulisan itu Kita semacam bisa kembali ke panduan yang sudah kita susun sebelumnya Sudah kita rancang sebelumnya Jadi kita tidak terlalu merabah-rabah atau tertatih-tatih Untuk melanjutkan tulisan tersebut Seperti itu Nah, apa saja sih aktivitas lain di luar literasi yang bisa membuat kita terlepas dari writer's block? Sudah, aku biasanya juga melakukan hobiku Misalnya melukis Ataupun kalau kalian suka mancing Tidak apa-apa Karena dari situ, dari aktivitas melamun Misalnya sembari menunggu ikan tangkapan Kita justru mendapatkan ide semacam itu Atau sebenarnya writer's block itu bisa saja muncul Karena asupan nutrisi ke diri kita itu kurang Jadi kita tidak punya daya untuk berpikir Makanya ketika kita menulis Usahakan jangan sampai kelaparan Atau mengalami dehidrasi Karena itu bisa mengganggu konsentrasi kita Begitu Emang menyebalkan sih Kalau kita dihadapkan dengan writer's block Segitu saja saranku Semoga bisa dipraktekkan Terus Aku sih ada saran juga Kalau misal kalian mengalami writer's block Kalian juga bisa bermain kata Kalian cari kata-kata asing Yang ada di tesaurus Ataupun di kamus Kemudian kalian Menggunakan salah satu kata Atau beberapa kata Yang kalian kira bisa Kalian jadikan pancingan Untuk tulisan berikutnya Itu sistem atau teknik yang aku namakan dengan bank kata Supaya kita tidak berlarut-larut dalam kondisi writer's block Seperti itu Nah segitu saja saran dari aku Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan Kalau misal kalian punya saran lain Yuk bagikan Supaya Kita terbebas dari kondisi writer's block Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat